Kakinya aja nih ya. Untuk iteman tahannya aja. Itu untuk terbang di atas enak banget loh pak. One 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 one. Cepet. Karena ada penerbangan tambahan kan. Ada Coach Adi. Mengetraf. Gila Coach Adi. Gak pake kaos kaki. Gak boleh keluar sama emak gue. Sama pak. Banyak paku, kaca, belingnya di luar sana tuh semuanya. Apa ya? Lu main di lapangan apa lu udah lumping? Oke kita balik lagi ke draft kali ini ya. Agak cukup salah fokus. Iya kan? Dengan adanya one one yang dilepas. Bener gak paham? Menarik banget kanan. Joy. Ini cukup sulit untuk ditumbangkan. Beda dengan Melissa. Melissa bisa counter dengan Varsha. Bisa Lillia. Tapi ada one one ya. Ada one one. Main yang depan kuat bisa Faramis sih. Marcia Valen ya bisa-bisa. Ini akan jauh lebih kencang. Ini ngegocengnya enak banget. Paling satu feather ice-trace satu tetesan pertamanya yang bakal kencang. Selebihnya yang kita lihat bagaimana. Siapa susah main nih. Nanti yang akan terjadi di land of down. Wow. Maksudnya bawa Popeus. Tapi itu kriteria gue apa belum? Apa ya? Itu kriteria gue. Ini. Ini. Bener. Oke. Dua factor dong. Kriteria gue ketika melawan one-one. Itu pake Popeus. Berarti Arlottnya bakal jadi jang dulu nih. Jadi menurut gue ini adalah pilihan yang sangat tepat. Ini antara emang sadar atau enggak sadar yang memang Popeusnya terlepas dari tadi. Dan pada akhirnya diambil. Lu sadar gak dari tadi? Hah? Sebenernya? Itu sadar. Cuma satu hal. Apa? Itu terlalu underrated gitu loh. Oke. Karena masih ada Ismeralda. Ismeralda habis di buff. Ya. Jadi kalau di pick di awal atau terlalu terlihat. Ya. Itu semua orang nanti bisa melihat dia. Jadi bisa ke counter. Nah sekarang Masya nya udah diambil. Masya akan menjadi milik dari Boots atau tidak? Ngomongin soal Onyx. Apa itu? Bingung nih. Sedang berpikir. Karena bisa aja Masya nya di roamer bos. Nah itu dia pak. Oke guys. Kita belum tau lagi nih Masya nya akan menjadi milik Kinoi atau Boots. Aduh. Aduh. Emang. Kalau sampai ini menjadi roamer. Berarti masih ada kesempatan untuk Ismeralda dong yang akan nongol. Dan gue juga bisa menggunakannya gitu. Itu bisa langsung dihadepin. Dengan Popeus yang pastinya akan sangat-sangat tidak berimbang. Karena Romer kan dulu kita tahu. Masya akan menjadi roamer kan? Betul. Jadi kalau itu kemungkinan. Main tabrak belakang langsung aja Pak Tanderclap sekali kabur. Udah gitu aja. Jadi gue kayaknya bakal lebih gampang lihat ke layar belakang nih. Lebih jelas. Dan ini dia. Karina Kadita Kadia. Karina Kadita Kadia. Sosok yang sangat menarik. Barat silang. Untuk para pasukan dari Onyx. Kita gak tau. Kita gak tau. Ini akan mengarah kemana. Tapi yang pasti mereka sudah menutup hero-hero yang harusnya biasa diamankan oleh seorang si Kairi itu sendiri. Jadi kan kita agak bingung. Ini barasnya udah dibuang juga ya. Memang kalau untuk Onyx ini puyeng ya. Banyak banget pilihan hero yang harus-harus dihilangkan. Bahkan yang gak ketebak pun yang underrated pun harus dihilangkan juga. Andai tadinya nanti ada baras di sebelah. Buset mau usah tebel apa ini. Tapi tetap. Mungkin ini menarik. Dengan adanya permainan yang cukup mulus. Kalau para pasukan Onyx nge-pick hero yang banyak deh. Wah kalau berdasarkan game yang pertama Pak mulus banget. Tapi ini kan game kedua berbeda lagi ya. Tapi ini kayak jadi penasaran gitu. Wah fighter-nya tiga loh. Junglernya apa kalau dia menutup jungler-jungler dia sendiri. Karena memang Kairi itu puja banyak. Sedangkan di seberang kita tahu. Chiko udah menutup junglernya dengan adanya Martis. Halo tiap mungkin akan berada di arah EAX player. Tapi ternyata digi kajah. Oh dia pakai jungler kajah. Jungler kajah lagi kayak kemarin. Jungler kajah lagi. Itu dua orang yang pernah aku case-in pakai jungler kajah. Tas sama Kairi. Aku super ken waktu itu. Super ken? Aku super ken enggak. Enggak gini deh. Terlepas dari mau menang ataupun tidaknya dari sebuah... Suai... Para miss loh. Atau enggak? Apa ya? Suai lo, suai lo, suai lo. Halo jadi jungler. Lolita. Hanya berdasarkan lightning bomb-nya aja. Bukan. Kalau jadi jungler ini adalah metodenya adalah ketika ada pendekatan. Pendekatan? Kita tarik. Oke. Bukan kita yang menggapai. Tapi kita. Berubah metode berarti. Berubah metode. Terkadang gitu. Kita harus pakai metode yang berbeda untuk mendekati lawan. Nah kalau untuk yang ini lo akan menggunakan metode seperti apa? Metode yang bertahan. Oke. Ketika dia nyamper baru kita tarik. Tapi kalau kita mau yang ke depan itu sulit. Jadi kayak perubahan metode ini harus dilakukan Pak Polo. Oke oke oke. Jadi kalau dia yang ngebuka sulit. Tapi kalau dia yang bertahan dengan defendashman game. Dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dan ini dia. Match kedua. Game kedua. Mampuka sang bateng biru. Membawa game ini ke game yang ketiga. Ataukah lagi-lagi. Sang penguasa langit. Sang penguasa kelasemen. Emang akan melihat draknya onyx sih. Lebih balance gitu. Sang penguasa. Yap itu dia di game yang kedua. Sudah terlihat dari masing-masing player. Bahkan untuk player RPL kali ini tidak membawa marksman sama sekali. Mereka kembali dengan metode old school. Varsha di arah gold lane. Wow. Sudah lama aku tidak melihat ini. Tapi efektif. Menurut aku masih bisa efektif. Karena Varsha dulu juga sempat. Dikumandang kan. Di arah gold lane-nya. Dan itu bisa memberikan pressure only terhadap seorang cewek. Cuma. Kasusnya berbeda kalau di cover dan di babysit seperti ini. Nah. Ini. Masalahnya dengan adanya lagi satu summoner. Digi. Alarm bombnya akan ngegas terterusan. Yang satu DPS. Yang satu enggak. Berdasarkan dari skill. Wah sakit ya. Kursus of grow energy impact 2. Ini lah yang akan menghantarkannya menuju ke arah level 4. Yang harusnya. Ini bergerak lebih cepat. Tapi dengan adanya backup-an yang dilakukan oleh pemain Onix. Agak sedikit sulit sih jatuh ya pak. Oke. Ditahan sih. Di freeze lane kali ini. Oleh para pasukan dari Onix. Bahkan di arah tengah cars. Dia tidak menggunakan di sisi samping. Karena mereka sadar. Ini cukup berbahaya. Kalau di samping. Dengan melawan seorang butas. Yang tidak memiliki movement sama sekali. Yep. Karena itu masih belum ada pergerakan yang begitu signifikan. Oh enggak ada MM ya. Ya kayak mana enggak deal di matchnya. Kenapa dia berada di atas. Untuk bisa mendapatkan gold. Jauh lebih cepat lagi membantu bergantung cewek. Dan juga bisa membeli battle emotes tuh. Jadi battle emotesnya langsung kalian jika ada reverse. Tapi udah boleh connect tuh Ji. Oke tapi langsung di pencet man. Fox plot didapatkan. Satu pop point kill didapatkan. Dan sangat menarik kali ini. Ketika team fight yang harusnya dipegang oleh Rebellion. Ini bener-bener dibalikkan kembali keadaannya. Dan di arah bottom lane lihat. Cars ketika harus leaning secara bersama dengan Butas. Dia enggak punya pergerakan. Butas loncatnya ketika ada thunder clap doang. Udah sisanya dia jalan kaki lari-lari. Ini Cars kan sekarang berada di area mid lane. Dan sekarang dia mencoba untuk memberikan bantuan ke arah XP terlebih dahulu. Enggak dipergerakannya. Oke aduh retribution ini yang kita bakal coba nantikan. Dimana Vincent? Tuh Drian tuh coba lihat tuh lupa-lupa. Coba di starting out. Cepat ke retribution dari Kairi. Masih menjadi pemegang retribution terbaik. Retributionnya gila. Di APL Indonesia season 11. Walaupun dia harus ditumpangkan oleh selama Vincent. Oke dan ada Kane. Drian sama Cars malah main lato-lato. Malah main trampolin itu berdua ya. Heran gue ngeliatnya malah lopat-lopat tadi area tersebut. Tapi itu dia. Tentu setupnya begitu baik. Tadi ada gangguan yang memang diciptakan dan Lagi banget. Ya draftnya lebih seimbang dia on nih. Masih sama. Masih sama kali di 4 perbanding 2. Tentunya dengan counter draft dari seorang Wanwan Mapuka. Dari seorang Cars. Kembalikan-kembalikan karena dia adalah harapan dari sang banting biru. Banting kecil ini adalah banting yang memiliki Satu bubuan yang berat menurut aku. Walaupun dia masih muda. Banting muda. Tapi dia punya beban berat karena harapan Dari Rebellenzion untuk bisa bawa ke game yang ketiga Itu ada di dia. Oke. Jadi berat banget beban ya Pak Pulung. Ini nantinya kalau sampai dibawa menuju ke arah Led ngilu gak sih? Ngilu, ngilu, ngilu. Ngilu banget, sakit banget. Mereka punya durability yang cukup loh Untuk pemain-pemain di Rebellenzion. Antara masalahnya cewek pun nanti ya dengan Wanwan. Wanwan apabila dengan udah menggunakan dari crossbow off tanknya Dia terbang itu bisa di counter enak banget Pak. Dengan adanya satu winter aja Dia menjadi Wanwan yang sia-sia banget terbang di bagian atas. Betul sekali. Tapi melihat dari adanya Arlott, Yara Batum Lane, Big Mac, Masker dominasi, Ada Drian. Berset. Oh, miss. Begitu saja Rian tidak bisa kembali dan bahkan Kars harus menggunakan flickernya untuk mendapatkan Rian. Wow, Kairi. Banyak source yang dikeluarkan membuat Rebellenzion kali ini. Mereka mungkin agak cukup minim utility ketika harus timpet di arah Tartal-nya. Yep. Ada satu pukulan tadi itu ya miss. Namun kalau kita lihat lagi dari masing-masing talent emblemnya. Di luar dari pertempuran yang memang sudah terjadi di bagian bawah ini. Arlott yaudahlah. Clear Minion itu cepat banget ya. CW masih punya waktu untuk bisa melakukan farmingan terus-terusan. CW, dia ada Tultin. Kali ini juga bahkan dia tidak terpresur samsak, Pak Mulung. Akan ada perabutan kembali Tartal. Ini yang aku tunggu, Ju. Ini yang aku tunggu. Karena aku suka banget melihat adanya orang yang beradu atribusian. Tapi Kars masuk terlalu dalam. CW, kali ini terdain Drian. Masih ada Drian, time jadi dikeluarkan The King of the Night Town. Nah, mana blast for nothing. Tidak ada kontes terhadap seorang Revolver dan Kairi. Kali ini harus merelakan Tartal yang kedua. No perfect Tartal for Onyx. Yep, Tartalnya harus berbagi. Satu untuk Onyx, satu untuk RBL. Sementara itu, tadi apa yang sudah mereka lakukan? Baik banget. Untuk Kairi pun sekarang masih gagal untuk bisa melakukan mirroring. Hanya saja kalau sekarang positioningnya ketahuan. Dia sendirian loh. Positioning dari rekan-rekannya cukup jauh. Untuk dia punya satu damage yang cukup. Dia punya retry yang cukup. Dan selesai sudah untuk mirroringnya. Hanya untuk kalian. Diskonnya nih belum selesai. Diskon 20%. Minimal 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Total diskon maksimal 80 ribu untuk MPL Dead. Tapi hati-hati. MPL Dead itu terkadang adalah hal yang kita inginkan. Tapi jangan lupa. Kalau datang ke MPL Dead itu bersama dengan kawan yang belum resmi. Ataupun yang resmi. Karena kalau yang ilegal itu cukup berbahaya. Tapi cewek yang mencoba di take-top begitu saja. Masukkan dalam. Time to dry. Save the day. Cars gak bisa menumbang sama cewek. Dan belakang Desimet. He's on point. Looking for triple kill. Kejamaah Adrian bertahan di depan Saru. Tapi nampaknya tak mampu. Dan Vincent memancing keributan dari Oric. Double kill. Desimet yang on point. Semuanya dipegal. Vincent enak banget. Datang-datang Desimet. Dua korban. Bahkan tadi ya. Untung one-one-nya udah pakai Inspire loh Pak Gunung. Untuk mempercepat lagi loh. Attack speed yang dimiliki. Tapi kali ini dari Onyx gak bisa mempertahankan top turret. Mereka nampaknya. Dan Kyrie. Stand by on position. Asimol lebih. Dan Vincent berada dikasih depan Saru. Setelah dikeluarkan. Mencoba memelankan sedikit tempo. Yang dipimpin oleh seorang Vincent. Dan kagal. Tapi tetep ya. Dari jenis objektifnya. Outer turret sekarang dimiliki oleh Masha loh. Satu udah dihancurin di bawah. Ini adalah hal yang baik untuk mereka. Makanya. Onyx dari point kill kalah. Tapi tidak dari objektif. Makanya mereka masih tetap menang. Dari sisi net worthnya. Walaupun sedikit. Early gamenya. Mati-matian banget loh. Rebel Engine memperjuangkan. Agar mereka juga bisa menyeimbangkan. Dan tidak terjadi lagi. Seperti di game yang pertama. Dan Popeus adalah salah satu jawabannya. Walaupun untuk sekarang. Terkena satu reverse time. Ada satu weakness point lagi yang bisa dibuka oleh Wanwan. Tapi bukan menjadi pilihan. Kyrie diusir kembali. Dan kali ini retribution. Oh my God. Kyrie. How come. Leah Samjerni membuat Kyrie. Bebas masuk karena pelanggan-pelanggan suara. Crash mouthing. Terbuka Big Bang. Tidak bisa selamat kembali. Kyrie. Kyrie. Insane retribution dari Kyrie. Bambulung. Mendadak masuk dengan adanya satu time journey. Movement speednya juga bertambah. Ada upshot at VTE dari damage-nya lagi yang bertambah. Dan inipun yang mendomplek mereka. Untuk bisa masuk. Menuju ke area dari pit turtle. Dan retribution-nya. Instinct yang sangat baik. Retrie-nya gue banget loh. Hah? Salah ya? Ya udah. Biasa aja dong. Jangan sampai diem kayak gitu. Gak siap saya denger ya pak. Gak siap saya denger ya. Gak siap saya denger ya. Susah, susah. Dapatkan oleh pasukan ladang. Sang banteng biru terperangkap kali ini di dalam turret pertama mereka dari mid lane. Mencoba untuk mempertahankan. Karena mereka sangat-sangat butuh power fall. Dan karena posisi mid turret ini menentukan sekali Pak Pulung. Mereka sudah kehilangan sebuah vision di arah top lane. Mereka gak boleh kehilangan lagi vision di arah. Iya pak. Kalau vision di arah tengah hilang. Mereka bener-bener hilang arah. Jungle-nya udah pasti diinvasi. Dan kalau diinvasi ada lagi gold difference yang give-nya tinggi. Mungkin sulit untuk membuat Rebellion memberikan keadaan. Ini dua game yang terlihat ya. Rebellion apabila mereka kena pick up sekali aja. Kena kara beberapa orang. Next-nya mereka akan tercicil terus-terusan loh. Ini defense adjustment-nya connect lagi. Ada sebuah backup-an. Ada feather, ice, dan mereka. One-one sampai maju ke bagian depan untuk mencari loh. Yes, bahkan dia double kill didapatkan. Malah ini posisinya kebalik. Malah Popeus yang dikejar sama Wan-Wan. Ini kebalik. Wan-Wan ini tidak sesuai kodratnya. Melawan kodrat. Dia itu melawan kodrat. Harusnya Popeus yang mengejar Wan-Wan. Tapi kali ini kebalik, Pak Pulum. Wan-Wan mengejar Popeus. Itu menyalahi kodrat namanya. Ini gak bener nih. Ini gak orang ini cewek. Ini hati. Apa itu? Dan ini seperti apa yang udah gue sebutin beberapa saat yang lalu. Apabila pemain dari Reble ini adalah instant replay-nya ya. Dimana mereka tadi. Coba liat. Pede banget loh. Wan-Wannya sampai ke depan. Ini yang gue sebutin. Apabila Wan-Wan udah punya attack speed. Dia akan enak banget untuk ngegocek pergerakan dari feather aistrak yang dimiliki oleh Parsia. Dimana Parsia tetap stay. Tapi Wan-Wannya bisa mendekat dan bisa jadi. Itu akan menjadi efek balasan. Big Mac gak boleh masuk ke lebih dalam lagi. Karena liat terlalu spotting yang terbuka. Langsung ada no man of blast. From Jayad. Soilal. Kali ini karena Tomah. Dan bakal cuma begitu saja kan. Bicara sorang cewek. Dan itu dia. Itu kontratnya seorang Pofeus. Berhasil menumpangkan Wan-Wan. Karena tentunya Wan-Wan dari cewek akhirnya tershutton. Ini makin late. Makin late. Kamu pun makin kuat ya. Membuat masukan dari Reble yang gak bisa melakukan defensif dari bottom lane. Terhadap mode yang didapatkan oleh Pak Asungan Ony. Oke. Memaksa tadi ya. Dan itu lah yang terjadi. Cewek tertinggal sendirian di dalam satu rumputan. Berdapat langsung dengan Pofeus. 1v1 situation. Tapi apalah daya. Dia gak boleh melompat sama sekali. Gak boleh ada pergerakan. Tapi buat kalian. Pergerakan tiket playoff nih. Udah terlihat hampir habis nih Pak. Tapi jangan lupa ya. Kalau kalian itu wajib banget beli tiket playoff. Kenapa? Pertama. Kalian bisa ketemu idola kalian secara langsung. Kedua kalian men-support liga nomor satu di Indonesia. Oke. Yang ketiga. Aduh. Kairi yang dapet lagi. Karena di MPL itu. Di MPL Arena itu banyak banget yang cantik-cantik. Betul. Tapi kadang gak sendiri. Salah satunya yang mana? Salah satunya. Banyak ini salah banyak. Salah banyak. Salah banyak. Gak bisa berarti. Salah satu kan cuma satu. Kalau ini salah banyak. Oh ini salah banyak berarti. Iya. Tapi kalau misalnya yang udah ada gandingan ya jangan. Yang sendiri aja boleh. Dan di pencet pencet konek. Hilang Swallow-nya. Itu Pak Pulung. Kalau Pak Pulung bertanya. Apakah di pencet pennya masih efektif ketika seorang kaja jungler ini dipakai dari Oni. Ketika ini. Lihat. Siapapun yang dekat. Dia bisa tarik. Dia gak harus menuju ke arah belakang. Memang efek kejutnya ada. Tapi kalau dia udah mulai bingung. Gimana caranya menuju ke arah belakang? Mending yang dekat aja kita tarik. Kayak tadi kan? Iya. Di instan kill. Di pick off langsung. Dan targeting-nya juga udah. Gak tertuju ke arah satu orang ya. Siapapun bisa menjadi korbannya. Siapapun harus diamakan. Kalau mungkin dari seorang kaya. Tapi ini winning condition. Berbeda kalau misalnya sedang lose condition. Oke. Itu yang mungkin masih belum bisa. Ayo bisa yuk RBN. Masih dengan cara dengan perhatian yang berlaku ya. Ya start end condition. Wih. Ape flicker loh. Iya karena dia mau coba dapetin satu bawa cewek. Oke. Teruskan cewek coba dikejar begitu saja. Kibo di arah belakang mencoba menyelamatkan. Dan esor cewek. Pigman yang memotong. Langsung ada sedikit pergerakan. Cewek. Time turn is coming up. Masih record. Crossbowl terbuka. Ya dibalikin. Ternyata disis kapten. Cewek speaking. Tentu menuju ke arah udara. Do infinite. And beyond. Triple kill. Dapatkan oleh seorang cewek dari bottom lane. Oke. Triple kill. Berhasil mereka ambil sebuah setup. Untuk mendapatkan cewek. Malah berakhir mereka yang dilumat habis oleh cewek. Tapi tetap. Kiboy datang tepat waktu. Time journey-nya Ji. Wih. 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 Time journey-nya membuat Wan-Wan. Jadi jauh lebih optimal tadi untuk mencari weakness point. Dan aku mungkin agak cukup sedikit. Jika melihat Khairi kali ini. Enggak bisa dikontes sama Vincent. Karena aku jujur. Masih mau melihat kontes retribution dari kedua belah pihak ini. Wah. Udah semakin seru lagi. Wan-Wan semakin cepat lagi pergerakannya. Dan Kiboy. Bahkan Kiboy ya. Dengan satu hero yang bisa dibilang momentum-nya disini. Time journey-nya aja nih. Tepat, tepat, tepat. Dan tepat. Selalu ada momentum yang bisa diciptakan oleh Kiboy itu sendiri. Sementara Daydrian. Feather ice-strike-nya. Ataupun dari demonic force-nya. Selalu juga memberikan efek gangguan yang sama. Seperti apa yang udah diberikan oleh pemain dari Rebellion Xeon. Most pick hero. Fredrin, Khairi. Total 33 kali. Win rate 75,8 loh. Wow. Oke. Bagus juga ini ya. Total MVP 6 kali. Hero 5 for it. Memang bisa kita bilang. Ini bisa saya santukan. Kayak bukan orang jatuhnya ya. Bukan orang, Pak. Iya. Kagura. Kalau Mitch. Kalau masmen-nya Cloud. Itu. Kira-kira. End game ya. End game. Dibalikkan. 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 Halo, drum. KW. Halo, drum. Masih pemula Kita streaming-streaming Tipis dulu Wah lama ini matchnya Udah 15 menit loh Kita lihat Onyx Kita lihat Masya disini Split boost dari atas Valentina di tengah Memegang boost tengah Kaja juga Digi juga Arnold dan Martis bermain homo Di bagian boost kanan Akan bisa menjadi HPD gaming Happy birthday Oh ini sakit banget sih ceweknya Udah gak bisa ngapa-ngapain Masalah stacknya sakit Apalagi kalau misalnya dia pakai full item Damage magic Wah itu bakal kelar Tapi ternyata Boots Mancing keributan Melakukan distraction Itu dia Papulung Gak mungkin Orang banyak bingung Apa yang dilakukan Boots Tiba-tiba sendiri Masuk ke dalam Kesana melakukan flanking Sulit-sulit Itu adalah distraksi Gangguan Kayaknya sih menang landa ya Cuma yang kalau warnnya gak rapi Bisa di wipe out sama RBA Terus hati-hati sih Si landa Memang lah ya orang-orang ini Mentang-mentang menang Menang-menang pemunca Krasmen Aduh 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 Endgame Endgame Bye Emang gila ini draft Dengan band Hylos Orang jadi bingung Congres Onyx Gila gila Pemuncak krasmen Raja Langit Bye guys Mereka pun harus menutup Pemuncak krasmen